Oke, saat ini kita saksikan harus lalu lintas di jembatan Hidang Babat, Tuban. Masa jembatan ambil kemarin, polisan Polres Tuban telah melakukan rekayasa lalu lintas dan juga sembarang kendaraan bisa melintas di jembatan yang masih aktif. Ini wadir lantas Polres Jatim juga hadir di posko jembatan Hatta Hidang. Jadi terkait jadinya jembatan Amrol yang dibintang. Dari lalu lintas di jembatan Hidang Babat, khususnya untuk pengaliran halus. Yang dari arah Jawa Tengah, tetapi yang dari arah Jawa Tengah, tetapi yang dari arah Jawa Tengah itu adalah ini, ini adalah ini, kendarikan pengaliran halus. Oke, berikut wawancara dari wadir lantas Polres Jatim, yang diun-pemanggau saatan sama di Pakar. Ini semua kendaraan ini dialihkan sama sekali tidak bisa melangkut. Kemudian untuk yang dari arah Surabaya, ini juga ada tiga pengaliran halus. Pertama itu dari Kepupas sana sudah ada banner pemberitahuan. Dari arah Surabaya, dialihkan melalui Kepumas. Kemudian di Ketiga-Ningguan, Ketiga-Ningguan, Ketiga-Ningguan di Lamongan, sama yang di Mirang. Ketiga-Ningguan, Ketiga-Ningguan, Ketiga-Ningguan. Jalur ini sangat ramai nanti, tapi aku tahu juga di jalur yang pertama, jadi dia tahu yang paling tidak pada saat operasi depan, atau nanti kebesar itu, itu harus diambil. Itu teknis memang bukan dari posisi, tapi kita untuk membackup dari petanggung jawab. Ketiga-Ningguan untuk penggunaan jalanan, berapa titikan ada kepadatan itu? Nah, sebelum itu juga untuk proses pasca penanganan korban belakang ini sudah dilakukan. Masjid-Ningguan yang luar biasa, tapi dari jatah-jatah-jatahnya sudah selesai. Kalian ada merupakan musibah, dan untuk langkah investigasi, misalnya sebetulnya menjadi tanggung jawab. Oleh pemerintah dan pemerintah, dari kursioritas saja, menggunakan teknis-teknis penanganan pasca, dan informasinya yang tidak boleh melintas, hanya truk bermuatan besar. Untuk kendaraan pribadi masih bisa melintas ya di sini? Iya. Untuk kendaraan-kendaraan kecil, sepeda motor masih boleh. Kalau truk mobil pribadi, mobil pribadi masih bisa. Masih boleh ya? Masih boleh. Tapi yang kendaraan besar, tidak boleh. Dan ini memang harus... Wadil Langkah Kota Jatin menegaskan yang boleh melintas di jembatan Hideng hanya kendaraan pribadi, kendaraan kecil, sepeda motor, dan mobil. Namun untuk truk, tidak diperkenankan. Truk bermuatan berat, tidak diperkenankan melintas. Kita harus terbalik lagi jauh. Iya. Dari bawah pertama pengalian, sedang sepatu yang akan terlihat. Kita sedikit melampung, tapi amat. Daripada kita masuk ke dalam, tidak ada larangan untuk berkelilingi. Kalau di jalur alternatif itu, titik-titik paling rawan masjid mana? Jalur alternatif yang diperkenankan, yang pengalian-pengalian. Kalau di jalur alternatif itu, mari kita saksikan. Tadi yang melintas adalah software yang terjatuh tadi. Oke, kita saksikan harus melintas. Masih tanpa lengang, karena ada pengalian arus, baik dari arah Tuban, maupun dari arah Surabaya. Kita lihat, tidak ada truk bermuatan alat berat, hanya sepeda motor dan mobil pribadi yang melintas. Karena untuk truk, atau kendaraan yang tentu Surabaya, yang sudah diantisipasi oleh petugas, yang menjaga di titik tertutu, untuk yang mau ke Surabaya, bisa dialihkan lewat jalur paciran, manjar untuk menuju Surabaya. Sementara dari arah Surabaya, ditegaskan oleh wadir lantas, bisa melalui dari kebomas, dari melimbing paciran, dan rumah makan mirah. Oke, kita saksikan masih aman. Yang dibagi hanya satu jembatan saja, jembatan yang masih bisa digunakan, yang bisa dilalui. Kita lihat, hanya kendaraan yang tidak leperat ya, tidak ada truk bermuatan alat berat, terbiasa-terbiasa yang tidak dimintas, dan sepeda motornya. Sebelah jembatan yang satunya, sepeda motornya sudah tidak digunakan, dan hanya digunakan untuk parkir kendaraan-kendaraan operasional saja. Oke, untuk arah di depan ini, arah dari Surabaya mau ke Semarang ya. Kita balik dari arah perlawanan. Ini dari arah Tupan, Surabaya. Arah selalu lintas tidak begitu terjadi perubahan, masih lengang, karena di akses mau masuk bidang ini, sudah dilokalisir oleh pegawai kepolisian yang didalikan ke celur lain.